Kelas 1 Halo, selamat pagi teman-teman Gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Sehat semua ya? Ketemu lagi nih dengan aku, Dava Eh teman-teman, aku mau tanya Hari ini hari apa ya? Kalian ingat tidak? Iya betul, hebat Kalian ingat sekarang hari apa? Oh iya, kalian tau gak? Kalau sedang tidak dipakai bagian luar mobil Bisa berdebul loh Makanya di hari yang cerah ini Aku mau membantu ayahku untuk mencuci mobil Nah, untuk cuci mobilnya Aku mau pakai air dari gerang lewat selang ini Yuk ikut aku teman-teman Teman-teman juga harus ingat ya Sebelum melakukan kegiatan Kita harus berdoa dulu Agar semua kegiatan kita Bisa berjalan dengan lancar Kita berdoa dulu ya Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Nah, sekarang baru kita Mulai mencuci mobilnya ya Siap ya Kenapa sih setiap selesai menyalakan air Mesinnya harus dimatikan lagi ya Karena kebutuhan air bersih itu terbatas Semakin lama, air akan semakin habis Jadi, kita harus menjaga kesediaan air Dengan cara memakai sesuai kebutuhan Bukannya air itu jumlahnya melimpah ya Kalau sedang musim hujan, kan airnya banyak Betul Betul Tapi, siklus air itu harus terjaga Agar kesediaan air selalu ada Apalagi, semua makhluk di bumi membutuhkan air Wah, siklus air itu apa sih ya? Siklus air itu artinya Perputaran air yang terjadi di alam ini Siklus air dimulai dengan penguapan air laut Kemudian, semua uap air mengembun menjadi awan Kemudian, angin membawa awan menuju ke darat Awan-awan yang terkumpul menjadi sangat berat Akhirnya, dari titik air hujan turun ke bumi Wah, mobilnya sudah bersih ya Iya, jadi bersih ya Terima kasih karena sudah membantu ayah ya, nak Sama-sama ya Kalau begitu, airnya sekarang aku matikan ya Karena, kita sudah selesai mencuci mobil Kan tadi ayah bilang Gunakan air sesuai kebutuhan Betul Anak ayah memang pintar Lautkah ini? Aira dan aura akan jatuh ke bumi Kemana mereka akan pergi? Ke laut lagi Laut itu luas sekali Aduh, keras Lautkah ini? Bukan Bukan Itu daun padi Laut itu luas sekali Aira mengajak aura turun ke bawah Ih, kotor Lautkah ini? Bukan Ini lumpur Laut itu luas sekali Aira mengajak aura mengalir Wah, ramainya Lautkah ini? Bukan Ini kolam ikan Laut itu luas sekali Aira dan aura mengalir lagi Uh, gelap di sini Lautkah ini? Bukan Ini parit Laut itu luas sekali Aira dan aura Aira dan aura Terus mengalir Dera sekali arusnya Lautkah ini? Bukan Ini sungai Laut itu luas sekali Aira dan aura melanjutkan mengalir Di sini hangat Di sini hangat Lautkah ini? Lautkah ini? Ini muara dan kita hampir sampai Laut itu luas sekali Aira dan aura Aira dan aura melanjutkan mengalir lagi Aha, ini pasti laut Luas sekali Benar sekali Sekarang Aira dan aura Tiba di laut Aira dan aura Merasa kepanasan Mengapa mereka kepanasan? Sinar matahari Membakar tubuh mereka Badan mereka semakin lama Semakin mengecil Aira dan aura Aira dan aura Aira dan aura Aira akan berubah menjadi uap Mereka akan terbang kembali ke awan Mereka sangat senang Taukah kamu apa itu siklus air? Siklus air adalah rangkaian perpindahan air Dari tempat yang satu ke tempat yang lain Air yang ada di sungai Danau Dan laut Menguap karena sinar matahari Air yang menguap kemudian naik ke langit Di langit Air menjadi awal Dan akhirnya turun lagi ke bumi Dalam bentuk hujan dan salju Kemudian Air itu mencari jalannya sendiri Untuk kembali ke laut Begitu seterusnya Proses itulah yang disebut siklus air Teman-teman Kalian bisa menceritakan kembali Cerita berjudul Lautkah ini Kepada ayah Atau ibu kalian Sebagai latihan untuk bercerita lisan Kalian bisa menjawab pertanyaan ini Siapa saja yang ada dalam cerita tersebut? Dimana cerita tersebut terjadi? Kapan cerita tersebut terjadi? Siapa yang kamu sukai dalam cerita tersebut? Mengapa kamu menyukainya? Dan bagian mana yang paling kamu sukai? Lihat deh Aku menggambar apa? Iya Aku menggambar awan Tapi Hmm Apa tulisannya benar? Oh iya Salah Yang benar tulisannya itu Awan Bukan wana Nah Nah Karena teman-teman sudah tahu Sekarang cobalah susun huruf-huruf acak ini Kita ke huruf acak nomor dua ya Ada huruf apa saja teman-teman? R E E S A D Kita susun menjadi kata apa? Iya betul Jadi deras Yang ketiga Yang ketiga apa ya? A M A R U Apa? Muara Wah Kalian hebat-hebat deh Semua kosa kata baru itu Bisa dijawab benar semua Jangan lupa Jawaban tadi Kalian tulis di buku tugas ya Teman-teman Aku dan ayah membuat perahu kertas Kalian juga bisa melakukannya di rumah kok Ajak Ayah atau ibu Untuk belajar Dan bermain bersama ya Seperti Aku dan ayah Ayah Aku taruh sini ya Oke Dafa Sekarang Tepatkan gambarnya ya Iya ayah Coba Kalian tebak Aku membuat apa Iya Aku membuat gambar Proses terjadinya hujan Air di laut Akan menguap Menjadi awan Yah Kok perahunya basah Hmm Yuk kita buat lagi Masih banyak kertas bekas Yang kita bisa buat Untuk membuat kertas Kertas yang baru saja Selain hemat Kita harus selalu Memgunakan Barang-barang bekas Supaya Kita tidak menghasilkan Banyak sampah Oh Begitu Oke ya Teman-teman Tadi Kita sudah belajar Mengusul huruf Acak Menjadi sebuah kata Sekarang Kita belajar Mengengkapi kata Dengan suku kata yang tepat Teman-teman Perhatikan ya Gambar dan potongan kata Yang ada di bagian atas Lihat contoh nomor satu ya Kata yang tersusun menjadi Beku Coba lihat gambar nomor dua Dan lengkapi katanya Menjadi Mengu Apakah potongan kata yang tepat Ku Ir Ap Bun Atau dih Digambar ketiga Potongan kata apa yang tepat Untuk melengkapi kata Baca Apakah Ku Ir Ap Bun Atau dih Nah Digambar keempat Potongan kata yang tepat Untuk melengkapi kata Menggem Adalah Kata Ku Ir Ap Bun Atau dih Dan yang terakhir Potongan kata apa Yang tepat Untuk kata Mendi Apakah Ku Ir Ap Bun Atau dih Teman-teman Kalian isi di buku masing-masing ya Selamat mengerjakan Teman-teman Masih ingat tidak Perkiraan bilangan yang hasilnya Menggunakan bilangan terdekat Kita coba mengira yuk Tiga belas Tiga belas mendekati angka berapa teman-teman Ya Tiga belas Lebih dekat ke angka sepuluh Kalau tujuh belas Lebih dekat ke angka berapa Iya betul Tujuh belas Lebih dekat ke angka dua puluh Sekarang Angka delapan belas Lebih dekat ke angka berapa Iya Angka delapan belas Juga lebih dekat ke angka dua puluh Nah Terakhir Angka dua puluh dua Lebih dekat ke angka berapa Iya Angka dua puluh dua Lebih dekat ke angka dua puluh Nah Kita jumlahkan hasil perkiraannya ya Sepuluh ditambah dua puluh Ditambah dua puluh Ditambah dua puluh Sama dengan Tujuh puluh Apakah hasilnya lebih dari hasil sebenarnya Atau kurang dari sebenarnya Coba kita lihat Hasil penjumlahan Yang sebenarnya Tiga belas Ditambah tujuh belas Ditambah delapan belas Ditambah dua puluh dua Sama dengan Tujuh puluh Wah Ternyata hasilnya sama Teman-teman Temanku Nanda dan Made Juga akan bercerita Tentang telur dan wortel Mau tahu ceritanya Yuk Kita lihat sama-sama Hai Aku Nanda Yuk Kita belajar bersama Plus Artinya Ditambah Garis dua Artinya Sama dengan Yuk Kita kerjakan soal ini Bersama Ibu Mempunyai Dua puluh tiga Butir telur Lalu Ibu Membeli lagi Lima butir Berapa banyak telur Ibu sekarang Made Angka dua tiga itu Terdiri dari Dua puluhan Dan tiga Satuan Ditambah Lima Yang merupakan Angka Satuan Pertama-tama Yang dikerjakan Adalah Menambahkan Satuan Dulu Jadi Tiga Satuan Ditambah Lima Satuan Sama Dengan Delapan Satuan Kemudian Turunkan Angka Dua Untuk Puluhannya Jadi Hasilnya Sama Dengan Dua puluh Delapan Jadi Banyak telur Ibu sekarang Adalah Dua puluh Delapan Butir Nah Soal Kedua Ibu Mempunyai Dua puluh Dua Wartel Lalu Ibu Membeli Lagi Tiga belas Wartel Made Berapa Banyak Wartel Ibu Sekarang Dua puluh Dua Terdiri Dari Dua Angka Puluhan Dan Dua Angka Satuan Begitu Juga Dengan Angka Tiga belas Terdiri Dari Satu Angka Puluhan Dan Tiga Angka Satuan Jadi Angka Dua Puluh Dua Jika Ditambah Angka Tiga belas Adalah Pertama Kita Kerjakan Dulu Penambahan Angka Satuan Dua Ditambah Tiga Sama Dengan Lima Setelah Itu Jumlahkan Angka Puluhan Dua Tambah Satu Sama Dengan Tiga Jadi Jumlahnya Adalah Tiga Puluh Lima Jadi Banyak Wortel Ibu Sekarang Tiga Puluh Lima Buah Nanda Dua Tomat Ditambah Empat Tomat Sama Dengan Berapa Tomat Hitung Dulu Sebelum Dijawab Ya Teman Teman Sekarang Ada Tiga Wortel Ditambah Lima Wortel Ditambah Lagi Empat Wortel Sama Dengan Berapa Teman Teman Coba Kalian Hitung Ya Nah Kalau Kalian Sudah Menjawab Pertanyaan Nomor Dua Cobalah Untuk Menjawab Pertanyaan Ketiga Empat Dan Lima Kerjakan Di Buku Tugas Kalian Ya Jika Butuh Bantuan Kalian Bisa Bertanya Ke Ayah Ibu Atau Kakak Selamat Mengerjakan Teman Teman Hari Ini Kita Sudah Belajar Dan Bermain Bersama Ucapkan Terima Kasih Kepada Ayah Atau Ibu Yang Sudah Menemani Kalian Belajar Ya Aku Juga Berterima Kasih Kepada Ayahku Karena Sudah Menemani Aku Belajar Sama Sama Dapat Oh Iya Teman Teman Jangan Lupa Diisi Lembar Reflex Sampai Ketemu Besok Dadah Wah Hari ini Seru Sekali Kalian Ingatkan Tadi Kita Belajar Apa Saja Tadi Kita Sudah Membaca Cerita Laut Ini Sambil Belajar Tentang Siklus Air Kita Kita Sudah 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 Bisa Menyusun Kata Dari Horof Horof Acak Lalu Kita Membuat Kapal Kertas Sambil Belajar Melengkapi Kata Sambil Membantu Ayah Membuat Martabak Kortal Kita Sudah Melakukan Kegiatan Numerasi Wah Seru Banget Ya Senang Bisa Belajar Bersama Teman Teman Jangan Lupa Latihan Di Rumah Juga Teman Teman Supaya Kamu Semakin Pintar Sampai Jumpa